Sosok yang pertama diburu Roro Fitria, usai perhiasan raib, kini dipolisikan soal pencurian. Lagi-lagi sosok selebritis menjadi korban dugaan pencurian, kali ini dialami aktris Roro Fitria yang kecolongan perhiasan. Kejadian itu terjadi di rumahnya dan diduga melibatkan sosok asisten rumah tangga ART, pasalnya Roro kini sudah melaporkan mantan ART-nya itu ke polisi dengan dugaan pencurian. Dilansir dari Banjarmasinpos, Jumat 26 Mei 2023, barang yang dilaporkan hilang berupa set perhiasan bernilai ratusan juta rupiah. Sebelum kejadian itu, Roro juga menyebut mendapati gelagat aneh dari si ART. Roro Fitria bercerita bahwa ART-nya itu sempat mendadak minta pulang kampung, namun ia tak langsung mengiakan keinginan ART-nya itu. Setelah diminta menunggu dirinya dapat ART baru, mantan ART itu kemudian mengeluh sakit kepala. Kepada Roro Fitria, ART itu pun minta izin untuk tidur siang dan beristirahat di dalam kamar. Kali itu Roro sempat mengira ART-nya mengurungkan niat untuk pulang kampung, namun ternyata ketika sore hari, Roro membawakan obat untuk ART-nya itu dan ia mendapati bahwa sosok RH sudah tidak ada lagi di dalam kamar. Roro mencurigai RH karena pergi tanpa persetujuan dan ketika dicari keberadaannya di kampung tidak ada. Ia menyebut kerugian material dari satu set perhiasan yang diduga dibawa kabur oleh RH mencapai ratusan juta rupiah. Itu tadi info seleb dari kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye!